Pedang Pelangi Jelit 53. So Han Sim pergi dari ruang tengah karena mendapat perintah untuk memeriksa keadaan ketua dari Kepang Kua Tiang Tai, tapi setelah pergi sekian lama belum nampak juga kembali, Beng Cu He Im Hang mulai merasakan ketidakberasan persoalan itu. Saat itulah, Wakil Chong Kuan dari Ban Song San Cheng Ban Kim Xia munculkan diri dan berkata sambil memberi hormat. Lapor Beng Cu, pejabat ketua yang baru dari Kepang, Leng Kang Tumohon bertemu. Pejabat ketua Kepang yang baru He Im Hang tertekun, segera tanyanya, kemana perginya Kua Pang Cu Ban Kim Xia segera tertawa paksa. Hamba sendiri pun kurang begitu tahu tentang masalah Kepang, mengapa Beng Cu tidak persilahkan pejabat ketua. Kepang yang baru masuk lebih dulu kemudian tanyakan sendiri kepadanya. He Im Hang segera manggut-manggut. Baiklah, harap Ban Hu Chong Kuan sampaikan bahwa aku mempersilahkannya masuk. Baik Ban Kim Xia mengiakan dan segera membalikan badan berjalan keluar dari situ, kemudian teriaknya lagi keras-keras, He E Beng Cu mempersilahkan Leng Pan Cu masuk ke dalam. Menyusul seruan itu, dia telah muncul kembali mendampingi Leng Kang Tumoh bersama si pengemis penakluk Harimau Lian Sam Sin dan Tocu kantor cabang kota Kim Leng Lian Sam Goan. Dengan langkah lebar Leng Kang Tumoh segera maju selangkah ke depan dan memberi hormat kepada He E Im Hang sambil ujarnya. Pejabat ketua Kepang yang baru Leng Kang Tumoh menjumpai Beng Cu. He E Im Hang sebagai seorang jago yang berpengetahuan sangat luas, tentu saja enggan menerima penghormatan sebesar itu, buru-buru dia membimbingnya bangun dan berkata sambil tersenyum. Leng Sao Heng tak usah banyak adat. Sebelum duduk persoalan yang sebenarnya dibikin jelas, tentu saja dia pun enggan memakai istilah Pang Cu. Setelah Leng Kang Tumoh bangkit berdiri, Lian Sam Sin segera maju dan berseru sambil menjura. Aku si pengemis tua menjumpai Beng Cu pejabat ketua perkumpulan kami yang baru Leng Kang Tumoh masih muda dan cetek pengetahuannya, harap selanjutnya Beng Cu sudi banyak memberi petunjuk kepadanya. Lian Loko terlalu merendah kata He E Im Hang sambil mengangkat tangannya, silahkan bertiga mengambil tempat duduk. Sebetulnya urusan partai Anda bukan menjadi masalah pribadiku, tapi sebagai seorang Beng Cu, mau tak mau terpaksa Siaw Te harus bertanya juga sejak kapan Kepang mengangkat Pang Cu baru dan mengapa tak nampakwa Pang Cu muncul kembali di sini? Leng Kang Tumoh bertiga duduk menurut turutan kedudukannya, lalu oleh Lian Sam Sin jawabnya. Sebetulnya kedatangan aku si Lian mendampingi Leng Pan Cu adalah untuk melaporkan peristiwa ini kepada Beng Cu. Perkumpulan kami memang bernasib buruk sehingga Chowab Pang Cu amarahum diracuni orang sekerah, tragis, atas pemeriksaan yang dilakukan sendiri oleh kedua orang Loh Chow Tlong dan keempat Tiang Loh. Kami semua persoalan telah terungakap jelas Tiang Loh Kiri Kua Tiang Tai sebagai pembunuh utama dalam kasus meracuni Chowab Pang Cu telah dituduh sebagai pembunuh, pengkhianat perkumpulan dan berkomplot dengan musuh untuk menggulingkan kekuasaan Pang Cu lama. Karena bukti sudah jelas, maka bersama para pembantunya Kean Seeyong dan Lobun Pin, mereka telah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan dosa kesalahan yang telah diperbuat, atas persetujuan semua Tiang Loh, pewaris Chowab Pang Cu pun diangkat menjadi Pang Cu baru meneruskan kedudukan gurunya. Makin mendengar Hei In Hang merasa semakin tersenggang, tapi makin diperhatikan dia semakin terperanjat, bukanlah kedua orang Loh Chowat Tiong dari Kepang adalah si pengemis bermata buta? Mungkinkah kedua orang itu sudah berada di perkampungan Ban Siong San Cheng? Kalau Toh Kua Tiang Tai sudah menjalani hukuman mati, sebagai urusan rumah tangga Kepang, tentu saja dia sebagai orang luar tak baik untuk mencampurinya. Maka sambil mengelus jenggotnya Hei In Hang manggut-manggut katanya. Jikalau rapat Tiang Loh dari perkampungan Anda telah menetapkan demikian, aku harus menyampaikan selamat buat Leng Pang Cu. Kini Kua Tiang Tai sudah mati, sudah barang tentu dia tak perlu untuk mempersoaikan kembali. Terima kasih Beng Cu cepat-cepat Leng Kang Tu memberi hormat. Lian Sam Xin segera bangkit berdiri lalu mewakili Leng Kang Tu memperkenalkannya kepada para Chiang Bun Jin serta wakil dari partai-partai besar yang hadir di situ. Semua orang pun menyampaikan selamat kepada Leng Kang Tu, kemudian baru duduk kembali. Mendadak tampak wakil Chong Kuan Ban Kim Xia masuk kembali dengan langkah tergesa-gesa, kemudian setelah memberi hormat kepada Hei In Hang katanya, lapor Beng Cu, Loh Hu Jin dan Yeu Tai Hiap telah tiba. Begitu mendengar nama Loh Hu Jin Hei In Hang segera menjadi tertegun, siapa gerangan Loh Hu Jin yang dimaksudkan Ban Kim Xia. Baru saja rasa curiga melintas dalam benaknya, dari luar pintu telah muncul serombongan manusia. Sebagai orang pertama adalah Sam Xiang Tai Hiap Yeu Hwa Leong, orang yang telah ditolong dari Bukit Lucusan dan hingga kini belum ketahuan jejaknya. Orang kedua adalah Ban Loh Hu Jin yang sangat menggetarkan perasaan hatinya, nyonya tua yang jelas sudah meninggal dunia tersebut kini telah berjalan masuk ke dalam ruangan didampingi Ban Sian Cheng serta Ban Hui Jin. Di belakang mereka mengikuti Ketua Pek Hoa Pang Hoa Tintin, Leng Weeo, Aye Ang Toh, disusul kemudian Yoleng Kong Kui Hao Unian serta Hei E Giok Yang, Xiang Chi Un dan Xiang Xiao Un. Hei E Giok Yang maupun dua bersaudara yang masih menyaru sebagai pria. Ketika bertemu dengan Ban Loh Hu Jin, Hei E Im Hang nampak terperanjat sekali, tapi dia bukan manusia biasa, dalam waktu singkat dia telah memahami semua duduknya persoalan. Sepasang matanya segera berkilat tajam lalu dengan senyum di kulum dan tertawa tergelak dia bangkit berdiri untuk menyambut. Selamat bersua kembali saudara Ye U Ujarnya. Kemudian sambil berpaling ke arah Ban Loh Hu Jin, katanya pula seraya menjura. Enso tua sungguh nasibmu masih baik ternyata tetap hidup segar bugar di dunia ini, cuma Xiao terasa, gurauan Enso kali ini benar-benar rada keterlaluan. Ban Loh Hu Jin tertawa dingin. Teguran Hei E Beng Cu memang benar, tapi seandainya tidak kusiarkan berita kematianku, bagaimana mungkin dapat mengundang kehadiran Hei E Beng Cu di sini? Dan bagaimana pula bisa kuundang kedatangan para Chiang Bun Jin dan wakil partai besar yang telah Beng Cu undang ke Benteng Anda? Ucapan tersebut kelewat belak-belakan dan mirip dengan tusukan langsung sebilah pisau tajam. Walaupun Hei E Im Hang sudah dapat menebak berapa bagian, namun dia belum dapat menduga dengan care apakah Ban Loh Hu Jin akan memusuhi dirinya, maka sebelum kedua belah pihak sampai bentrok secara terang-terangan, terpaksa dia harus berkata sambil tersenyum. Bila An Sotua ada persoalan, cukup kirim orang untuk menyampaikan kabar, masa si Yauta tak akan segera datang? Sementara berbicara, matanya yang tajam memandang sekejap ke wajah beberapa orang yang berada di belakang tubuh Ban Loh Hu Jin, dia merasa bahwa kawanan manusia yang turut masuk ke dalam ruangan bersama Ban Loh Hu Jin itu tidak terlampau tangguh. Di antara sekian orang yang tidak dikenal olehnya hanya si kakek aneh berjubah hitam dan berlengan kutung, Yolengkong, serta seorang lelaki berwajah penyakitan, Kuih Winian, yang nampaknya memiliki ilmu silat yang agak tangguh. Sedangkan sisanya ketiga orang pemuda, Hei E Giok yang serta dua bersaudara siang, yang berada bersama Wan Chu Im hanya mirip anak murid perguruan kenamaan, dengan kemampuan beberapa orang itu, jangan lagi di pihaknya masih terdapat jago-jago tangguh dari pelbagai perguruan, sekalipun dia seorang pun masih sanggup untuk menghadapinya. Begitulah, setelah memperhatikan sekitar Arna, hatinya menjadi lega separuh, sekulum senyuman pun segera menghiasi ujung bibirnya, dia berkata sambil tersenyum, En So Tua, saudara Ye U, silahkan duduk semua. Ye U Hwa Liong, Ban Loh Hu Jin, Ho A Tintin Yolengkong, serta Kuih Winian sekalian segera mengambil tempat duduk, sementara lainnya hanya berdiri di samping. Sementara itu Ho An Chu Im telah maju ke hadapan Hei E Im Hang dengan sikap sangat menghormati, lalu menyapa. Empek Hei E. Keponakan Huan Ujar Hei E Im Hang sambil mendehem, bukankah kau keluar rumah bersama Giyok Yang, apakah Giyok Yang tidak ikut datang? Sekalipun ucap tersebut bernada lembut, namun secara diam-diam mengandung maksud menegur pemuda tersebut yang dituduh telah melarikan anak gadis orang. Kendatipun Huan Chu In merasa tak pernah melakukan perbuatan asusila namun teguran yang dilakukan di hadapan orang banyak ini cukup membuat wajahnya merah padam cepat-cepat sahutnya. Enci Giyok Yang ikut datang, sebentar dia akan muncul sendiri untuk bertemu dengan Empek Hei E. HMMM Hei E Im Hang mendengus berat-berat, kaum perempuan memang selalu condong keluar, lebih baik dia tak usah datang menjumpaiku lagi. Hei E. Giyok Yang yang berdiri di samping, hampir saja dibuat menangis saking malunya, namun ia pun tahu kalau saat sekarang bukan saat yang baik untuk terbicara. Terpaksa sambil menahan air matanya yang mengambang dalam kelopak matu ia berusaha mengendalikan diri, masih untung dia mengenakan topeng kulit manusia, sehingga orang lain tak melihat raut mukanya secara jelas. Ban Lohu Jin segera berkata lagi, Huan Sau Hiap tolonglah minggir dahulu, aku mendapat pesan dari Ye Ulo Chiampo E untuk membicarakan tiga hal dengan Beng Cu. Huan Chu In merasa mengiakan dan segera mengundurkan diri dari tempat tersebut. Tercekal juga perasaan Hei E. Im Hang setelah mendengar nama Ye Ulo Chiampo E di singgung-singgung, tapi segera tanyanya sambil tersenyum tenang, En So Tua, siapa sih yang kau maksudkan dengan Ye Ulo Chiampo E itu? Sengaja dia mengajukan pertanyaan tersebut agar dapat mencari tahu nada pembicaraan lawan. Ban Lohu Jin tersenyum. Nama besar Ye Ulo Chiampo E sudah termasuhur di seantaro jagat semenjak 7,80 tahun berselang, dia adalah salah seorang dari dua cikal bakal keipang, yakni si pengemis sakti berwajah senyum, rasanya Beng Cu pasti mengetahuinya bukan? Diam-diam Hei E. Im Hang merasa terkejut, buru-buru ujarnya sambil tertawa paksa. Ye Ulo Chiampo E adalah seorang tokoh persilatan yang amat terhormat kedudukannya dalam dunia persilatan, sudah lama si Yauta mengaguminya, apakah beliau hadir di sini? Apakah si Yauta berkenan untuk menyambanginya? Gerak-gerik Ye Ulo Chiampo E ibaratnya bangau sakti yang terbang kemana-mana, setelah pergi kemana. Tapi bila beliau berniat untuk menjumpai Beng Cu, dia pasti akan datang sendiri kemari, tapi bila beliau enggan bertemu dengan Beng Cu, jangan harap kau bisa bertemu dengan dia orang tua. Apa yang diucapkan olehnya memang merupakan suatu kenyataan, pengemis sakti berwajah senyum selalu bertindak dan berbuat menurut kehendak hati sendiri, dan hal ini sudah menjadi kebiasaannya semenjak 7, 80 tahun berselang. Sambil menghela napas panjang, Hei E. Im Hang segera berkata, Kalau begitu, si Yauta benar-benar tak berjodoh untuk bertemu dengannya kemudian sambil menjurah kepada Ban Loh Hu Jin, katanya. Tadi, Enso bilang Ye Ulo Chiampo E hendak menyampaikan berapa persoalan kepadaku, apakah Enso dapat mengutarakan persoalannya? Ya, ada tiga persoalan yang hendakku sampaikan kepada Beng Cu, harap Sudi memberi keterangan. Silahkan Enso utarakan dengan penuh kesangsian dan kecurigaan Hei E. Im Hang menyaut. Persoalan pertama mengenai si burung berkepala 9 So Hon Sim yang konon menjadi congkan dalam benteng Beng Cu, apakah Beng Cu tahu secara jelas asal-usulnya? Hingga kini So Hon Sim belum juga menampakkan diri, Hei E. Im Hang sadar congkannya pasti sudah tertimpa musibah, karenanya dia segera berkerut kening setelah mendengar pertanyaan itu, katanya. Apakah Enso mencurigai asal-usul Soh Chong Koan? Ia datang kemari bersama Xiao Te, asal Enso memanggilnya menghadap dan mengajukan pertanyaan sendiri kepadanya, bukankah semua persoalan akan menjadi jelas? Soal ini sih tidak usah tukas Ban Loh Hu Jin, sebelum pertemuan puncak di Bukit Hang San diselenggarakan, Soh Chong Koan telah merobohkan para Chiang Bun Jin dan wakil partai yang turut serta dalam pertemuan ini, bahkan memaksa diriku untuk menuruti perintahnya, sejak peristiwa tersebut aku sudah menaruh curiga kalau di belakangnya pasti ada dalang di belakang layar, ternyata Soh Chong Koan telah mengakuinya tadi. Sekali lagi Hei Im Hang mengerutkan alis matanya, sementara sinar matanya berkilat, dengan suara dalam ia berseru. Oh oh, rupanya Enso telah memaksa berbicara dengan jalan menyiksa. Ban Loh Hu Jin tertawa hambar. Harap Beng Cu jangan emosi, sesungguhnya aku sendiri pun hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari Yewulo Chiampo'e. Yewulo Chiampo'e adalah seorang bulim Chiampo'e kata Hei Im Hang bersungguh-sungguh, selama inipun aku selalu menghormatinya, tapi kera kerja dia orang tua kali ini. Kesemuanya ini demi kebaikan Beng Cu sendiri tukas Ban Loh Hu Jin cepat, Soh Chong Koan pun telah mengakui kalau dia adalah petugas Tai Im Kau yang diselundupkan ke samping Beng Cu. Apa dengan perasaan terkesiap Hei Im Hang pura-pura kaget, dia adalah anggota Tai Im Kau. Oh oh, oh oh, apalagi yang dia katakan? Padahal dia sendiri pun tak lebih cuma seorang boneka yang diperalat pihak Tai Im Kau, terhadap latar belakang Tai Im Kau boleh dibilang sama sekali tak tahu. Mana orangnya sekarang seru Hei Im Hang teramat gusar, aku hendak bertanya sendiri kepadanya. Ilmu silat yang dimiliki Soh Chong Koan telah punah, sebentar lagi dia akan keluar sendiri untuk bertemu dengan Beng Cu. Hawa amarah menyelimuti seluruh wajah Hei Im Hong, namun agaknya dia sedang berusaha untuk menahan diri, katanya kemudian. Apakah persoalan yang kedua? Kedua orang putri kesayangan Siang Chiang Bun Jing dari Hoa sampai pernah mendapat kabar yang mengatakan Huan Sau Hiap telah dilukai jarum Im Hei Kiam dari pihak Tai Im Kau, padahal ibu mereka justru tewas oleh ilmu Im Hei Kiam tersebut dan selama penyelidikan banyak tahun selalu gagal untuk menemukan si pemaka ilmu Im Hei Kiam tersebut, oleh sebab tolong tanya siapa yang telah melukai Huan Sau Hiap dengan ilmu Im Hei Kiam tersebut dan saat ini apakah masih berada di Bukit Lucusan? Dimanakah kedua orang putri dari Siang Chiang Bun Jing itu dengan sinar mati yang tajam Hei Im Hong mengawasi sekejap sekeliling tempat itu? Siang Chiun dan Siang Xiaohun segera melangkah maju ke depan, kata Chiun, kami dua bersaudara berada di sini. Hei Im Hong segera berpaling ke arah Siang Hon Hui seraya menegur, Siang Chiang Bun Jing, apakah kedua orang ini adalah putrimu? Benar sahut Siang Hon Hui. Saudara Siang kembali Hei Im Hong bertanya, betulkah nyonyamu tewas oleh ilmu Im Hei Kiam? Sekilas perasaan sedih dan pedih melintas wajah Siang Hon Hui, segera jawabnya, Benar, istriku memang tewas oleh ilmu Im Hei Kiam, sudah banyak tahun siyaute melakukan penyelidikan tanpa berhasil menemukan si pembunuhnya, untung putriku sangat berbakti hingga berhasil mendapatkan keterangan yang sangat berharga itu. Karenanya bila Beng Cu mengetahui secara pasti jejak dari bajingan Tai Im Kau itu, harap sudi memberi keterangan kepadaku, siyaute pasti akan merasa berterima kasih sekali. Baik, baik secara beruntun Hei Im Hong mengiakan berulang kali, kemudian sinar matanya dialihkan ke wajah Ban Lo Hu Jin sambil tanyanya lagi, Enso, apakah persoalan yang ketiga? Beng Cu belum memberi jawaban atas pertanyaan yang kedua, Siang Chi Un segera mengingatkan. Hei Im Hong mendengus dengan suara dalam. HMM, aku pingin mengetahui persoalan yang ketiga lebih dulu, sebelum menjawab semua pertanyaan itu. Baiklah ujar Ban Lo Hu Jin kemudian, persoalan ketiga adalah masalah yang menyangkut si jago berbaju hijau Hwan Tai Seng yang telah lenyap semenjak 13 tahun berselang, apakah Beng Cu mengetahui kabar beritanya? Ketika Hwan Cu Im mendengar Ban Lo Hu Jin menyinggung soal ayahnya, ia merasakan hatinya tercekat, cepat-cepat pandangan matanya dialihkan ke wajah Hei Im Hong. Berubah hebat paras muka Hei Im Hong, segera katanya. Hwan Tai Seng adalah adik angkatku, sejak ia hilang dari peredaran dunia persilatan, Siaw Teh sudah mencoba untuk mencari kabar beritanya tanpa hasil. Apakah Nso mengetahui kabar beritanya? Kembali Hwan Cu Im mengalihkan pandangan matanya ke wajah Ban Lo Hu Jin, Ban Lo Hu Jin segera tersenyum. Seharusnya Beng Cu mengetahui kabar beritanya. Hwan Cu Im yang mendengarkan pembicaraan tersebut menjadi sangat tercengang buru-buru dia berpaling lagi ke arah Hei Im Hong. Nso apa maksud perkataanmu itu seru Hei Im Hong dengan wajah berubah hebat? Ban Lo Hu Jin tertawa hambar. Aku sendiri pun hanya mendengarnya dari orang lain siapakah orang itu. Apa yang dikatakan tegur Hei Im Hong dengan suara dalam, matanya memancarkan sinar tajam. Apakah Beng Cu merasa takut jengek Ban Lo Hu Jin dingin? Pertanyaan ini sangat menggetarkan perasaan Hwan Cu Im sehingga hatinya bergolak keras, diam-diam pikirnya. Bila ditinjau dari nada pembicaraan Bibi Ban, jangan-jangan empek Hei E yang telah mencelakai ayahku hingga tewas. Waktu itu Hei E Im Hong sendiri pun dicekam oleh gejolak emosi yang luar biasa dengan suara dingin segera bentaknya. Ban Hu Jin selama ini kuhormati dirimu sebagai Nso ku harap setiap perkataan yang akan diutarakan dipertimbangkan dahulu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kini semua jago dari pelbagai partai besar hadir di sini apakah Beng Cu berniat membunuhku untuk menghilangkan saksi hidup. Sampai di sini Hwan Cu Im tak dapat mengendalikan diri lagi dengan suara keras ia segera berseru. Empek Hei E sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahku? Belum selesai perkataan tersebut diutarakan tiba-tiba ia mendengar suara gurunya Jiet Khoai yang membisik dengan ilmu menyampaikan suara. Nak dengarkan saja semua pembicaraan yang sedang berlangsung kau tak usah turut menimbrung. Sementara itu Ban Lo Hu Jin juga telah mengulapkan tangannya sembari berkata. Hwan Sao Hiap kau tak usah terburu napsu sebentar biar aku yang menanyai dirinya hingga jelas. Ban Lo Hu Jin dalam pada itu Hei E Im Hang telah menegur dengan suara dalam sesungguhnya kau telah mendengarkan hasutan siapa. Hayolah terangkan secara belak-belakan kepada kami semua. Ban Ho Jin mendengar dari Siaw Te tiba-tiba Yoleng Kong menyela dari samping. Siapakah kau bentak Hei E Im Hang sambil menatap tajam orang tersebut. Tiba-tiba Yoleng Kong mendengarkan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak dengan suara yang aneh ujarnya. Wah, setelah menjabat kedudukan Beng Cu yang terhormat rupanya Hei E Po O Cu sudah tidak kenal lagi dengan sahabat lama. Dengan sinar mati yang tajam bagaikan semilu Hei E Im Hang mengawasi wajah Yoleng Kong lekat-lekat. Selang berapa saat kemudian ia baru berkata. Siapakah kau? Maaf bila aku manusia Si Hei E tidak dapat mengingatnya kembali. Yoleng Kong segera mengebaskan ujung lengan kanannya yang kosong di hadapan lawan lalu mendesis. Yeaa, siapa suruh lengan kanan Siaw Te telah kutung dan paras mukaku telah rusak. Tiba-tiba Hei E Im Hang merasakan hatinya bergetar keras sambil mengawasi orang itu lebih seksama ia berseru. Kau! Rupanya dia mengira Yoleng Kong adalah Huan Tai Seng. Tidak sampai perkataan tersebut selesai diutarakan, Yoleng Kong telah berkata lagi sambil tertawa dingin. Peristiwa yang terjadi di Bukit Peksiasan Tepi Telaga Cewah pada 13 tahun berselang tentunya masih kau ingat bukan? Nah, boleh dibilang Siaw Te adalah satu-satunya saksi hidup. Sepanjang tanya-jawab tersebut berlangsung, Huan Cuin mengikuti terus semua pembicaraan tersebut dengan seksama. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mendengar suara dari si pengemis sakti berwajah senyum berbisik di sisi telinganya. Hei anak muda, sejak kau pelajari ilmu Hang Lui In, saat inilah kesempatan yang terbaik bagimu untuk mendemonstrasikannya di hadapan semua orang. Perhatikan baik-baik sinar matu Hei E. In Hang sudah mulai memancarkan sinar jahat, tampaknya sebentar lagi dia akan melancarkan totokan maut, cepatlah kau giring kekuatan tersebut keluar jendela, jangan sampai teledor. Saksi hidup sementara itu In Hang sudah tertawa tergelak, haaah, 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 perkataan Anda hanya menimbulkan kecurigaan saja. Dengan pandangan matu yang tajam Yoleng Kong memandang sekejap kesekeliling tempat itu, kemudian serunya dengan lantang. Jelek-jelek begini si Yau temasih terhitung seorang Chiang Bun Jin dari suatu perguruan besar, masa perkataanku tidak dipercayai orang lain tanda tanya. Hei E. In Hang segera mendengus dengan suara dalam, HMM, menyebut nama sendiri pun tak berani. Chiang Bun Jin macam apaan dirimu itu Yoleng Kong tertawa tergelak. Haaah, 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 siyau te adalah Yoleng Kong, sekarang Beng Cu sudah teringat kembali bukan? Kau adalah Chiang Bun Jin dari Tiang Pek, Peseru Hei E. In Hang tertegun, kemudian sambil manggut-manggut lanjutnya ahm bagus sekali, bagus sekali. Begitu selesai berkata, tiba-tiba ia menggerakkan tangan kanannya sambil melancarkan sebuah totokan kilat ketubuh Yoleng Kong. Huan Chu Im telah bersiap sedia setelah memperoleh bisikan dari pengemis sakti berwajah senyum tadi, karenanya sewaktu melihat Hei E. In Hang menggerakkan pergelangan tangannya. Sambil melepaskan serangan dengan jari tengahnya, dia pun berani beraya lagi. Secepat kilat tangan kanannya diputar satu lingkaran di atas kepala sementara tangan kirinya mendayung dengan ilmu Hang Lui In, dalam waktu singkat serangan jari Lui Wee Chiang dilancarkan Hei E. In Hang telah dibuangnya keluar jendela. Mimpi pun Hei E. In Hang tidak mengira kalau ilmu Lui Wee Chiang telah dilatihnya dengan susah payah selama 20 tahunan dan menggunakan himpunan seluruh tenaga Sam Yang Chin KHAI yang dimilikinya, begitu dilepaskan tahu-tahu sudah terlepas dari kendali sendiri dan dibuang orang keluar jendela. Yang lebih mencengangkan hatinya adalah orang yang membuang ancaman dasyatnya itu ternyata tak lain adalah Huan Chu Im. Sementara ia masih tertegun, tiba-tiba kedengaran seseorang berseru dari luar jendela sambil tertawa. Siapa yang membuang kuaci keluar jendela? Adakah kulit kuaci yang dibuang? Entah sejak kapan, ternyata di luar jendela telah muncul seorang kakek yang kurus kecil, tiba-tiba saja ia bertepuk tangan keras-keras, hawa serangan Lui Wee Chiang dibuang Huan Chu Im keluar jendela itu tahu-tahu sudah terkurung dalam tepukan tangannya. Belah aam! Mendadak terjadi suara ledakan yang amat memekikan telinga, ternyata dalam tepuk tangan tadi ia telah menepuk buyar himpunan tenaga sem yang cingkahi yang mahadasyat itu. Ledakan yang menggelegar dalam ruangan, serem tak mengejutkan para jago yang hadir di sana. Tampaknya si kakek ceking itu pun turut terperanjat dibuatnya, sambil berseru tertahan segera serunya. Aduh, mat siapa yang membuang petasan kepadaku? Memangnya aku si orang tua dianggap kuaci? Baru selesai perkataan tersebut diutarakan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Sambil tertawa dingin Yoleng Kong segera menjengek, wah, hebat sekali ilmu Lui Wee Chi dari Hei E. Beng Chu. Berkilat sepasang metu Hei E. Im Hong, dia sama sekali tidak peduli E. Jokan Yoleng Kong, tubuhnya yang tinggi besar segera berkelebat maju ke muka dan sekejap kemudian telah mendesak maju ke hadapan Huan Chu Im. Biarpun gerakan tubuhnya dilakukan dengan kecepatan luar biasa, namun oleh karena perhatian semua orang sedang tertuju kepadanya seorang, maka baru saja tubuhnya bergerak. Hei E. Giok Yang, Shang Chi Un, Shang Xiao Un bertiga yang berdiri paling dekat dengan pemuda itu telah berkelebatan maju ke muka serta melindungi Huan Chu Im dari tiga penjuru. Toh O. Diiringi suara tongkat besi yang mengetuk lantai bergema memenuhi seluruh ruangan sesosok bayangan manusia secepat sambaran petir telah melinyap ke depan serta menghadang di depan tubuh Huan Chu Im. Ternyata orang itu adalah seorang pengiring yang datang bersama Hei E. Beng Chu, yakni ketua pelatih dari benteng keluarga Hei E. Jurit Khoai adanya. Dengan wajah yang diliputi kegusaran Hei E. Im Hang segera menegur dengan suara dalam jucong kau tahu, ada yang hendak kau perbuat? Hayo cepat mundur dari sini. Yoleng Kong tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Hei E. Beng Chu, kau anggap siapakah loko ini? Kemunculan jurit Khoai yang secara tiba-tiba menghadang di depan Huan Chu Im telah menimbulkan kecurigaan Hei E. Im Hang. Dia sadar pasti ada sesuatu yang tak beres di balik kejadian ini, maka dengan wajah agak berubah dan suara kurang leluasa katanya dia adalah jucong kau tahu dari benteng keluarga Hei E. Haaah, 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 sekali lagi Yoleng Kong tertawa tergelak, aku khawatir kalau apa yang menjadi kenyataan sama sekali di luar dugaan Hei E. Beng Chu. Dengan tatapan mati yang tajam bagaikan bara api, Hei E. Im Hang mengawasi wajah jurit Khoai tanpa berkedip kemudian tegurnya dengan suara dalam, hayo bicara jucong kau tahu. Jurit Khoai termenung beberapa saat, kemudian baru katanya dengan suara pelan. Aku tahu sikap To' Aku terhadap puteraku memang sangat baik, karenanya perselisihan pribadi di antara kita tak perlu disinggung kembali, siyaute hanya ingin menasehati To' Aku. Kau mendadak Hei E. Im Hang merasakan tubuhnya bergetar keras, sepasang mat mendelik besar, serunya tertahan, kau adalah Hwan Hyante. Dari sebutan Hyante itu Hwan Chu Im turut merasakan hatinya bergolak keras, serunya emosi. Su Hu, dia orang tua, mungkinkah ayahku? Dia ingin maju menyongsong namun sangsi juga untuk bertindak begitu. Selain Hwan Chu Im, ternyata ada seorang lagi yang turut merasakan gejolak perasaannya setelah mendengar perkataan dari Hei E. Im Hang itu, orang tersebut tak lain adalah ketua Pek Hoa Pang, Hoa Tin Tin Titik. Mimpi pun dia tak menyangka kalau si jago berbaju hijau Hwan Tai Seng yang dulu ganteng dan gagah, kini telah berubah menjadi seorang kakek yang reyot lagi cacat, tanpa terasa dengan sepasang matanya yang jeli dia awasi jurid Koei lekat-lekat, matanya terasa kabur oleh genangan air mata. Sambil tertawa tergelak Yolengkong segera berseru. Hwan Lu, suhumu adalah ayahmu, mengapa kau tidak segera maju untuk menghormatinya? Ayah dan anak yang telah berpisah selama 13 tahun, hari ini dapat berkumpul kembali. Dengan ucapan tersebut, Hwan Chu Im segera yakin kalau perkataannya tidak salah, dengan serunya, Ayah. Tak kuasa lagi dia menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Jurid Koei, atau sekarang lebih tepat disebut Hwan Tai Seng segera manggut-manggut pula dengan air matu bercucuran, katanya. Nak, kau baik sekali hayo bangun, ayah masih ingin berbinoang bincang dulu dengan empek heemu. Sambil menyekair matu Hwan Chu Im bangkit berdiri. Siang Siao Un yang berada di sampingnya segera berbisik. Sam Ko, selamat kepadamu, akhirnya kalian ayah dan anak dapat berkumpul kembali. Dengan pandangan kaku Hei Im hang mengawasi ayah dan anak berdua itu tanpa berkedip sampai lama kemudian ia baru menghela nafas panjang sambil katanya. Hiante dahulu aku telah melakukan perbuatan yang salah kepadamu, sejak peristiwa tersebut hatiku selalu merasa sedih menyesal. Sambil tersenyum Hwan Tai Seng segera menukas. Sudah Siao Te katakan, urusan pribadi sudah menjadi urusan yang basi, yang sudah lewat biarkan saja lewat, buat apa to aku mesti membicarakannya kembali. Yee ae ae, Hiante memang selalu jujur dan setia kepada siapapun, karenanya Tian melimpahkan karunianya kepada mu ucap Hei Im hang dengan nada sedih, begitu bapaknya begitu pula anaknya, kini bukan saja keponakan Hwan telah tumbuh menjadi dewasa, lagi pula kepandaian silat sangat tangguh bagaimanapun juga Hiante lebih beruntung ketimbang aku. Tian pun melindungi to aku ujar Hwan Tai Seng pula, hanya saja tidak seharusnya to aku mau menuruti bujuk setan kaum sesat sehingga melakukan perbuatan yang keluar dari ril kebenaran, kini anak buahmu sudah pada bubar, tokoh-tokoh partai besar pun telah memperoleh kesadarannya kembali, to aku sudah menjadi sasaran semua orang, karenanya siyaute harap mau sadar akan posisinya, serta cepat kembali ke jalan yang benar, karena kedamaian di dunia persilatan berarti kedamaian pula bagi to aku. Terlambat, tiba-tiba Hei Im hang menggelengkan kepalanya dengan sedih dan tidak berbicara lagi. To aku kembali Hwan Tai Seng berkata dengan wajah bersungguh-sungguh asalkan mau bertobat serta menyesali semua perbuatanmu dulu aku percaya para tokoh partai-partai besar sebagai perguruan kenamaan tak akan mencari urusan lagi denganmu apanya yang teriambat, sambil melangkah maju ke muka Hei E. Giok yang ikut berseru pula. Ayah, apa yang dikatakan Paman Hwan benar, semua kekalutan dan kekacauan dalam dunia persilatan bersumber dari perkumpulan Tai Im kau, Ayah, mengapa kau tak mau mengikuti nasihat Paman Hwan? Asal kau tumpas perguruan Tai Im kau seakar-akarnya, bukankah tindakanmu itu bisa? Menebus semua dosa-dosamu dulu? Apalagi yang mesti kau khawatirkan. Sembilan partai besar serta segenap umat persilatan pasti dapat memaklumi keadaanmu Hei E. Im Hang memandang sekejap ke arah Hei E. Giok Yang, kemudian manggut-manggut ternyata kau betul-betul anak cai. Hei E. Giok Yang segera melepaskan topeng kulit manusianya lalu sambil berlutut dan mencucurkan air mata, katanya. Putrimu memang tidak berbakti, tapi ayah, turutilah nasihat Paman Hwan. Tapi Hei E. Im Hang tetap menggelengkan kepalanya berulang kali, bisiknya pelan kalian tidak tahu. Ayah, belum cukupkah ayah disiksa dan dipermainkan perempuan rendah sisim itu seru Hei E. Giok Yang sambil mengangkat wajahnya yang sedih dan penuh air mata itu, hampir saja nama baik kau orang tua tercemar, ayah, apakah kau masih berniat melindunginya? Tanda petik. Yeu Hualiong segera bangkit berdiri dari kursinya dan berkata pula sambil menjura. Saudara Hei E, tepat sekali apa yang dikatakan putrimu, semua yang hadir di sini telah mengerti bahwa semua kekaluran terjadi dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San Tempo Hari merupakan olah dari orang-orang Tai Im Kau, tak seorang pun yang akan menyalahkan dirimu. Terima kasih sekali untuk nasihat saudara Yeu yang amat berharga itu, hanya saja. Tiba-tiba sepasang metu Hei E. Im Hang menjadi basah, sembari membangunkan tubuh Hei E. Giok Yang dari atas tanah, ia berkata dengan sedih. Chiang Bun Jin Toheng dan saudara sekalian yang hadir di sini, aku hanya bisa bersyukur kepada kalian karena sudah bebas. Dari pengaruh jahat orang-orang Tai Im Kau, sebab dengan begitu Xiaote pun merasa tanggung jawabmu menjadi lebih ringan, Xiaote. Setelah mendengar perkataan dari ayahnya ini, Hei E. Giok Yang seperti mendapat suatu firasat jelek buru-buru katanya lagi, Ayah, sebenarnya kenapa sih kau ini? Hei E. Im Hang tidak langsung menjawab pertanyaan itu, sambil membelai bahwa putrinya ia berkata kepada Huan Tai Seng. Huan Hiante, kau tidak mempersoalkan kembali peristiwa lama, hal ini menimbulkan rasa gembiraku, aku telah menjodohkan anak Chai kepada Chu Im, keputusan ini telah kuambil sejak ku berikan pedang pelangi hijau kepadanya pada pertemuan pertama dulu, sekarang kalian ayah dan anak telah berkumpul kembali, anak Chai pun sudah menjadi calon menantumu, aku hanya berharap Hiante bisa menganggapnya sebagai putri sendiri, Chu Im, kau pun harus baik-baik menjaganya. Huan Tai Seng segera menemukan pula ketidakbersan di balik perkataan itu, dengan mata melotot tegurnya. Toh aku, mengapa kau berkata begitu? Sebenarnya kesulitan apakah yang kau alami? Kita sebagai saudara angkat sudah sepantasnya saling membantu, Bila kau menjumpai kesulitan, utarakanlah kepadaku. Hei, hei Im Hang tertawa pedih. Terus terang saja Hiante, aku. Mendadak ia menutup mulut sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian setelah menghela nafas panjang katanya lagi, Aai, lebih baik persoalan ini tak usah dibicarakan lagi. Ayah, harus kau katakan, harus kau katakan, pinta Giyok yang dengan perasaan gelisah. Sambil melototkan matanya bulat-bulat Hei Im Hang berkata sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 anak manis kau mesti memahami watak ayahmu, paling tidak aku masih termasuk punya nama di dalam dunia persilatan. Hanya saja, ayah, hanya saja kenapa tanya Giyok yang tak sabar baik, jika kau memaksa ayah untuk mengatakannya. Terpaksa ayah harus berbicara seadanya, ketahuilah selama. Belasan tahun terakhir ini kehidupan ayah telah dikuasai orang lain, bila ayah berani meninggalkan perkumpulan Tai Im Kau, maka kehidupanku hanya akan berlangsung selama tiga hari. Begitu ucapan tersebut diutarakan, hampir semua yang hadir dalam arna dibuat terperanjat sekali. Hei E. Giyok yang sendiri pun merasakan hatinya bergetar keras, matanya terbelalak lebar-lebar, dengan cemas tanyanya. Ayah mengapa orang tua hanya bisa hidup selama tiga hari saja? Sejak sembilan tahun berselang telah diracuni orang dengan suatu jenis racun yang sangat jahat, setiap tiga hari sekali aku mesti menelan sebutir pil pemunah, bila tiada obat penawar tersebut maka tengah hari ketiga, racun jahat tersebut akan mulai bekerja. Racun jahat semacam apakah yang telah to aku dari tahuan Tai Sengikut bertanya, kini segenap tokoh silat dari pelbagai partai besar hadir di sini, masa mereka tak mampu untuk memunahkan racun yang menyerang di dalam tubuh to aku? Yeu Hualiong segera manggut-manggut, katanya pula, perkataan Huan Loko memang benar, semua jago dari. Partai besar hadir di sini secara lengkap tak ada salahnya bila. Hei Loko mengutarkannya keluar, sesungguhnya racun jahat semacam apakah yang telah kau derita Hei Im Hang menghela napas panjang. A-A-A-I, Siaw Teh sendiri pun tidak tahu racun jahat macam apakah yang ku deritakan, sudah berulang kali ku coba melakukan pemeriksaan bila sedang mengatur pernapasan, namun usahaku ini selalu gagal, apabila menjelang tengah hari ketiga aku belum juga menelan pil pemunah racun itu, maka racun jahat tersebut akan segera kambuh. Bagaimanakah perasaan to aku bila racun itu sedang kambuh tanya Huan Tai Seng penuh perhatian. Mula-mula kepalaku terasa pening sekali dan ingin tidur, lambat laun seluruh tubuhku mulai gentar keras, keempat anggota badanku seakan-akan digigit oleh perjuta ekor semut dan akhirnya dari kuku sampai mati akan berubah menjadi hijau sementara seluruh kulit badan membengkak seperti mau pecah. Siang Hanhui dari Hoa sampai mendengar perkataan tersebut menjadi terperanjat sekali, segera serunya. Jangan-jangan Hei Beng Cu sudah terkena racun cacing racun penempel tulang. Siaw Te lupa entah membaca hal tersebut dari buku yang mana tapi gejalanya bila racun itu sedang bekerja memang persis seperti apa yang Hei Beng Cu lukiskan, waktu itu Siaw Te malah menganggap cerita tersebut cuma isapan jempol belaka dan sama sekali tidak menaruh kepercayaan, tak nyana ternyata di dunia ini betul-betul terdapat racun semacam ini. Apakah Empex yang mengetahui obat penawar dari racun tersebut tanya Giyok yang kemudian. Dalam kitab tersebut sama sekali tidak dijelaskan, tapi aku percaya obat penawarnya pasti ada, sebab setiap benda di dunia ini pasti ada tandingannya. Hei Ei Giyok yang berpaling kembali kepada ayahnya dan bertanya lebih jauh. Ayah, setiap kali siapakah yang memberikan obat penawar racun kepadamu? Orang itu adalah Sohon Sim. Kalau begitu aku segera pergi mencarinya aku juga ikut sambung Huan Chu Im. Tergesa-gesa kedua orang itu keluar dari ruangan. Ban Huijin segera menyusul pula di belakangnya sambil berteriak keras. Huanto aku, Enci Hei Ei, biar aku yang membawakan jalan untuk kalian berdua. Ah ah ah, betul Huan Chu Im sambil tertawa, aku cuma tahu pergi dengan terburu-buru, padahal tidak ku ketahui di manakah Sohon Sim berada. Ban Huijin tersenyum manis, nah, kalau begitu ikutilah aku. Dengan cepat nona itu berjalan lebih dulu di depan, setelah menembusi kebon sekian lama, akhirnya dia baru berbisik. LBU khawatir ada orang yang mencelakai jiwanya setelah dia kehilangan ilmu silatnya, maka secara diam-diam ia telah berpesan kepada Paman Tiong dengan ilmu menyampaikan suaranya untuk mengirim Sohon Sim ke dalam ruang bawah tanah. Karenanya baru saja kalian meninggalkan ruangan, ibu segera menyuruh aku untuk menjadi petunjuk jalan buat kalian berdua. Begitulah dengan Ban Huijin berjalan di depan, mereka berjalan menuju ke dalam sebuah gua di balik gunung-gunungan. Enci Ban, bukankah pintu masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu terletak di dalam pagoda air? Tanya Giyok yang kemudian keheranan. Ada tiga buah pintu masuk untuk menuju ke ruang tengah tersebut. Belakangan ini karena ibu hendak menyiarkan berita kematiannya untuk membohongi orang, maka beliau telah membuka sebuah pintu baru di tempat ini. Sekarang kita akan masuk melalui pintu baru tersebut. Huan Chu Im dan Hei E. Giyok yang segera mengikuti di belakangnya memasuki gua di balik gunung-gunungan itu, tempat tersebut terletak di seberang pagoda air, di tengahnya dipisahkan oleh sebuah permukaan air yang luasnya mencapai 4-5 kaki. Setelah memasuki gua di balik gunung-gunungan itu maka terbentanglah sebuah lorong yang sempit dengan batu gunung yang menonjol di sana-sini, lubang di atas dinding lorong memberikan sebuah ventilasi udara yang cukup menyegarkan bagi ruangan bawah tanah itu. Di ujung lorong adalah sebuah ruangan, dari dalam sakunya Ban Hui Jin mengeluarkan sebuah anak kunci serta membuka pintu yang terkunci rapat itu. Ketika pintu terbuka maka terlihatlah di balik pintu merupakan sebuah ruang tamu yang sangat luas, di tengah ruangan terdapat sebuah meja besar dengan 8 buah kursi di sekelilingnya, di dekat dinding sebelah atas terdapat sebuah meja membentuk persegi panjang yang menyimpan beberapa macam barang antik, sementara di atas dinding tergantung sebuah lukisan pemandangan yang sangat indah. Ban Hui Jin yang berpaling dengan pelan-pelan mendorong meja panjang itu serta melepaskan sebuah papam pelindung dinding maka terlihatlah sebuah gua kecil di balik dinding tersebut. Katanya kemudian Seraya berpaling. Huan To Ako, coba kau rapatkan kembali pintu ruangan. Huan Chu In menurut dan segera merapatkan kembali pintu depan. Begitu pintu tertutup, semua orang baru mengetahui bahwa pintu yang tampak terbuat dari kayu dari arah luar, sesungguhnya terbuat dari baja asli, gedung kunci pintu pun terbuat dari besi pula, jika sudah dikunci dari arah dalam maka jangan harap orang luar bisa membukanya. Sambil berpaling Ban Hui Jin berseru sambil tertawa, sekarang kita boleh turun ke bawah. Habis berkata dia segera menuruni undak-undakan batu lebih dulu dibalik gua kedua orang lainnya segera mengikuti pula di belakangnya. Di tempat itu semuanya terdiri dari dua buah ruangan, di bagian luar kosong melompong tanpa perabot, di situ hanya tampak sebuah meja dan dua buah bangku, di atas di ujung sebuah lampu lentera, sedang di bagian dalam adalah sebuah kamar tidur dengan sebuah pembaringan kayu yang cukup besar. Soh Chong Kuan, kami datang untuk menjengukmu seru Ban Hui Jin kemudian. Dengan langkah yang amat berat Soh Han Sim muncul dari balik ruangan, katanya kemudian seraya menjura. Nona Ban, terima kasih banyak atas kesudian loh Hujan untuk menampung diriku, tapi aku tetap khawatir, tak mungkin aku bisa hidup melewati malam ini. Mengapa kau bisa berkata begitu? Sebab aku mempunyai semacam firasat seakan-akan ada orang hendak mencabut jiwaku. Soh Chong Kuan tidak usah khawatir, jangan lagi dalam perkampungan Ban Chong San Cheng penuh orang kami. Di sini pun hadir Kiyuho Asin Nyeyeye Ulociampue serta Nenek Bermata Buta, betapapun lihainya pihak Taim kau jangan harap mereka berani mencari gara-gara kemari ditambah lagi tempat ini terletak amat rahasia. Tak seorang pun yang mengetahui kalau kau berdiam di sini apalagi yang mesti kau takuti? Soh Han Sim segera tertawa getir. Mungkin sudah terlalu banyak kejahatan yang ku lakukan sehingga begitu kehilangan kepandayan silatku maka keadaanku seperti sudah kehilangan pegangan perasaanku menjadi tak pernah tenang kembali. Lepaskan golok pembunuh dan kembalilah ke jalan Buddha, asal Soh Chong Kuan telah bertobat serta menyesali perbuatan yang lalu pancaran sinar terang dari hatimu pasti akan mengusir semua bayangan hitam dari benakmu, dan kau pun tak perlu merasa gelisah atau tidak tenteram kata Wan Chu Im. Terima kasih banyak Wan Sau Hiap atas nasihatmu. Soh Chong Kuan kata Hei E Giok yang kemudian, ada satu persoalan hendak kami tanyakan kepadamu. Toa Si Chia tak perlu sungkan-sungkan sahut Soh Han Sim sambil mengangkat bau dan tertawa, bila ada persoalan lebih baik utarakan saja secara terus terang, asalku ketahui pasti akan ku jawab dengan sejujurnya. Wan Chu Im segera menarik bangku seraya serunya, mari kita duduk dulu sebelum berbincang-bincang. Hei E Giok Yang dan Ban Hui Jin segera mengambil tempat duduk tentu pula dengan Soh Han Sim. Ayahku telah diracuni orang, tahukah Soh Chong Kuan, siapa yang telah meracuni beliau tanya Giok Yang kemudian. Aku cuma tahu kalau Beng Chu sudah terkena semacam racun yang sangat jahat dan setiap tiga hari sekali mesti menelan obat penawar racun, tentang siapa yang meracuninya, aku sendiri pun kurang begitu tahu. Dia khawatir Hei E Giok Yang tidak mempercayai perkataannya, selesai berkata ia segera menambahkan lagi dengan wajah serius. Aku telah mengalami nasib setragis ini untuk melindungi jiwa sendiri saja sudah tak mampu, tentu saja apa yang ku ketahui akan kuutarakan tanpa ragu, tapi dalam persoalan ini aku benar-benar tidak tahu. Lalu dari mana datangnya obat penawar racun yang harus kau berikan kepada ayahku setiap tiga hari sekali? Saban Kali Chu I Huan Dayang Hu Jin yang selalu menyerahkan obat tersebut kepadaku, oleh karena aku selalu mendampingi Beng Chu maka obat itu harus diminum menjelang tengah hari. Biasanya di hari begitu kalau Beng Chu tidak berada di ruang tidur tentu berada di kamar bakal, maka setiap kali aku pun bisa menyerahkan pil tersebut kepada Beng Chu tepat pada waktunya. Lalu bagaimana seandainya ayah hendak keluar rumah setiap kali Beng Chu keluar rumah, aku pun akan selalu mengiringi kepergiannya, maka dari itu sebelum berangkat, Chu I Huan selalu menyerahkan semua barang kebutuhan Beng Chu di sepanjang jalan kepadaku. Otomatis obat untuk Beng Chu sudah disiapkan pula. Baiklah kata He E Giyok yang selanjutnya dalam perjalanan ke Bukit Hang San kali ini, berapa banyak obat yang diserahkan Chu I Huan kepadamu. Semuanya terdiri dari empat bungkus, kecuali sebungkus sayang telah diminum di tengah jalan tiga hari berselang dan kemarin siang telah minum sebungkus lagi, kini tinggal dua bungkus. Serahkan obat tersebut padaku baik So Hon Sim segera mengiakan. Dengan dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, kemudian ujarnya lebih jauh. Dalam kotak ini masih terdapat dua bungkusan obat, setiap kali akan minum sebungkus harus dicampur dulu dengan air teh. He E Giyok yang membuka kotak tersebut serta memeriksa isinya, betul juga di dalam kotak itu memang terdapat dua bungkusan kecil, maka sambil disimpan kembali ke dalam saku dan bangkit berdiri ujarnya. Baiklah, kita boleh pergi dari sini, moga-moga kau bisa menjaga diri baik-baik ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia berseru tertahan seraya bertanya. Soh Chong Kuan apakah kau sudah memiliki sesuatu benda yang bisa dipakai untuk melindungi keselamatan jiwamu bila ada musuh yang berhasil menyelundup kemari? Soh Hon Sim tertawa getir. Segenap hawa murniku telah digetarkan Huan Sau Hiap sampai buyar, keadaanku sekarang tak berverbeda seperti orang biasa, bila musuh hendak merenggut jiwaku, terpaksa aku hanya bisa menyerahkannya secara pasrah. Hei Giok yang segera mengeluarkan sebuah tabung jarum dari sakunya seraya berkata, tabung ini berisikan jarum sakti Kiu Hoa Hang Ciam, setiap kali dibidikan bisa menyemburkan sampai sembilan batang jarum semula benda itu diserahkan suhu kepadaku untuk melindungi keselamatanku karena aku baru mulai mempelajari ilmu silat, sekarang aku sudah tidak membutuhkannya maka, ku pinjamkan kepadamu untuk sementara waktu, tapi kau tak perlu khawatir, tempat ini rahasia sekali letaknya, sekalian pun ada orang di pihak musuh yang berhasil menyusup kemari, belum tentu mereka dapat menemukan tempat ini, sekalian berhasil ditemukan, dengan mengandalkan kesembilan batang jarum tersebut rasanya masih cukup waktu bagimu untuk menghadapinya, nah simpanlah benda tersebut baik-baik. So Han Sim menjadi kegirangan setengah mati, sambil mengucapkan terima kasih berulang kali dia menerima tabung tersebut. Ban Hui Jin berkata kemudian sambil tertawa. Lebuku berpesan kepada Paman Tiong agar melakukan perondes yang dan malam di luar sini, begitu ditemukan jejakan musuh, kami akan segera menyusul kemari. Budi kebaikan loh hujan tak akan kulupakan untuk selamanya ucap So Han Sim kemudian dengan perasaan amat berat. Terima kasih. Setelah ketiga orang itu mengundurkan diri dari ruang bawah tanah, Ban Hui Jin menutup kembali pintu masuk ke gua seperti sedia kala kemudian baru membuka pintu dan keluar. Setelah pintu dikunci kembali, mereka baru tinggalkan gunung-gunungan serta kembali ke ruang belakang. Sepeninggal Huan Chu Im dan Hei E Giok yang sekalian bertiga tadi, sambil tertawa Ban Lo Hui Jin segera berkata kepada Huan Tai Seng. Huan Tai Hiap hari ini kalian ayah dan anak telah berkumpul kembali, peristiwa semacam ini boleh dibilang merupakan suatu peristiwa besar yang patut diperingati, aku ingin menambah bunga di atas peristiwa ini dengan kegembiraan ditambah kegembiraan entah bagaimana maksudmu. Huan Tai Seng mengira Ban Lo Hui Jin hendak membicarakan soal perkawinan antara putranya dengan Hei E Giok Yang, ia tahu bahwa putranya dengan Giok Yang telah menjadi kenyataan, maka bila Ban Lo Hui Jin yang bertindak sebagai makcomlangnya, hal ini jauh lebih baik lagi. Karnanya dia segera menjura dan katanya sambil tertawa terbahak-bahak, terserah keinginan Nso. Ban Lo Hui Jin segera berpaling ke arah Aye Yang To yang berdiri di belakang ketua Pek Ko Apang, lalu sambil menggapai katanya, Nona Aye, kemarilah kau. Aye Yang To menyahut dan segera tampil ke depan, lalu katanya dengan hormat, Lo Hui Jin ada perintah apa? Ban Lo Hui Jin tersenyum. Nak, Huan Tai Hiap adalah ayah kandungmu, mengapa kau tidak maju ke depan untuk menghormatinya? Tanda petik. Aye Yang Ho menjadi tertegun, segera dipandangnya wajah Huan Tai Seng dengan sanksi untuk berapa saat dia tak berani untuk maju ke depan. Huan Tai Seng sendiri pun dibuat terperangah oleh kejadian ini, sambil memandang ke arah Ban Lo Hui Jin katanya, Nso, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Ban Lo Hui Jin tersenyum. Aku hanya mendapat titipan pesan dari Pek Hoa Pangcu, Nona Aye sesungguhnya adalah putri kandungmu, dan sekarang kalian ayah dan anak pun telah berkumpul kembali. Soal ini, soal ini. Hanya perkataan itu saja yang sanggup diutarakan oleh Huan Tai Seng, tanpa terasa dia mengalihkan sinar matanya ke wajah Hoa Tintin. Sementara itu setasang Mata Pek Hoa Pangcu Hoa Tintin yang jeli telah basah oleh air Mata, dengan cepat. Dia bangkit berdiri seraya berkata,